Intro Salam sejahtera Malaysia Berita seterusnya dipetik daripada inforakyat.net Bertajuk, rahsia unit penting dibawa agensi risikan cyber Israel terbongkar Unit 8200 melalui sejarah yang penjang Kewujudannya baru disedari beberapa dekad yang lalu Unit 8200 adalah antara pasukan yang membawa kepada tertubuhnya Israel pada tahun 1948 Dikenali sebagai nama 515 pada masa itu ia dibina dengan tujuan untuk menggodam talian telepon kaum Aram Pada tahun 1956, tahun perang kedua antara Israel dan negara jiran Ia sekali lagi ditukarkan nama menjadi 848 Perang Yom Kippur membabitkan serangan dari Mesir dan Syria pada tahun 1973 Menyaksikan kegagalan yang paling besar dalam sejarah teknologi risikan Israel Salah seorang perisik unit 848 telah ditawan oleh Syria dan telah membecorkan maklumat penting agensi risikan Israel Tragedi terbabit telah membawa kepada perubahan secara penuh unit 848 dan digantikan dengan nama unit 8200 Disebabkan secara lampau yang mengajar Israel berapa pentingnya melindungi maklumat yang diperoleh Unit 8200 berfungsi secara senyap sehingga jabatan lain tidak tahu apa yang dilakukan oleh mereka Selain daripada itu, Israel juga tidak mahu bergantung harap pada teknologi Amerika Syarikat Jadi pembinaan unit 8200 dititik beratkan sehingga unit ini berdiri setaraf dengan Mosad Di mana jumlah kaki tangan bertambah dan misi yang berkembang dalam dunia yang didorong oleh internet Pada 2016, Forbes melaporkan bahawa 90% teknologi risikan Israel datang daripada unit 8200 Apa unit 8200 buat? Netanyahu sering mengatakan bahawa Israel terletak berhampiran dengan jiran-jiran yang ekstrim Jadi ia memerlukan satu pasukan yang tidak hanya tertumpu kepada perang konvensional Darat, laut dan udara tetapi juga medan cyber Selain itu, ancaman daripada Iran dan beberapa negara lain yang mempunyai kemampuan cyber yang hebat juga telah menakutkan Israel Beberapa tahun yang lalu, hacktivis pro-eplastin yang dikelompokkan di bawah panji Hashtag Ops Israel telah menyasarkan laman web kerajaan Israel dan sistem komputer institusi awam Contohnya, serangan pada tahun 2013 jatuh pada hari peringatan Holocaust Dan dalam serangan itu, beberapa penggodam telah mengancam untuk menyerang Holocaust elektronik Tambahan daripada itu, menurut penganalisis perisikan tugas unit 8200 Sama dengan National Security Agency NAC Atau Ibu Pejabat Komunikasi Kerajaan Britain Ia merangkumi segala cara untuk menganalisis maklumat di domain awam Sehingga penggunaan operator manusia dan risikan isyarat khas Wilayah geografinya pula disasarkan di luar Israel termasuk Palestine Seiring bergeraknya masa, fokus unit 8200 kini adalah perlombongan data dan kemampuan untuk mengkaji maklumat yang banyak Bagi mendapatkan beberapa idea mengenai ancaman yang bakal datang Dalam temubuan Financial Times, dengan salah seorang profesor di Tel Aviv Universiti Dia berkata unit 8200 akan cuba mendapatkan maklumat yang raw dan fresh Bagi memahami segala macam bentuk ancaman dan risikan yang diperolehi Dan pada tahun 2010, media Perancis pernah melaporkan bahwa unit 8200 mempunyai kemampuan untuk memantau panggilan telepon, email, dan komunikasi di seluruh Timur Tengah, Eropa, Asia, Afrika, serta kemampuan mengesan kapal perang Ia juga dilaporkan telah melakukan aktiviti risikan secara senyap di beberapa negara luar termasuklah Palestine Sekian berita, untuk mendapatkan artikel yang sangat menarik ini Sila layari inforakyat.net bertajuk rahsia unit perang di bawah agensi risikan cyber Israel terbongkar Artikel ini tidak menggambarkan pendapat dan tidak menggambarkan pendirian daripada channel ini Sekian berita, selamat pagi Malaysia, bye-bye Sumber dipetik daripada inforakyat.net Artikel ini tidak menggambarkan pendapat daripada channel ini Sekian, salam sejahtera Kita jumpa lagi, selamat hari raya, bye-bye Sampai jumpa lagi, bye-bye Sampai jumpa lagi, bye-bye